Puluh-puluh warga Anuka Bengge dina atlet-atlet berprestasi peparnas K15 tahun 2019 ngelakonan unjuk kerasa di hadapan gedung sate jalan di Ponogoro, Kota Bandung, Poe Kemis, Berang. Etak-etak teminang kewangu nolak dikurangan anak 25 persen tina bonus dina Asia Paralimpik di Jakarta. Baring ebrehken Pangdom Sokna mang puluh-puluh atlet disabilitas dan berprestasi nanyong colang ngelakonan unjuk kerasa di buruan kantor pamarentan Provinsi Jawa Barat, gedung sate kota Bandung, Poe Kemis, Berang. Etak-etak teminang kembali di atlet disabilitas TMA Mawas Panduk dan ditulisan kami yakin negara, pemerintah, dan peradilan tidak disabilitas. Kaum disabilitas menggugat. Selamihnya etak-etak teminang kembali di atlet disabilitas NPCI Jawa Barat menggugat ke pengadilan negeri Bandung diwawakan kugerakan pilihan Sunda Turta Stakeholder Sejena. Etak-etak atlet katut reng-rengan ngadong sok pemerintah Provinsi Jawa Barat ngeliwatan PJ Gubernur Mohamad Iriawan, segancangna nunjuk kuasa hukum pemerintah Provinsi, serta ngadong sok presiden katut menpora merjuangkan karep atlet sangkan bisa tandang makalangan dina Asia Paralimpik. Liantik itu pihak Nauge mondah dipotong na bonus anuniti 25 persen tina saban medali anudit tampaku atlet. Etak-etak atlet oge ngadong sok PJ Gubernur Turta DPRD Jawa Barat sangkan nembraken, sakumna prak-perakan ngokolaken, jumlah bonus, serta waragar hibah NPCI Jawa Barat. Masih ada warga Indonesia yang tidak mendapatkan kemerdekaannya. Kaum disabilitas sayangnya belum mendapatkan kemerdekaannya. Untuk kehidupan yang lebih sejahtera, untuk mendapatkan hukum yang lebih adil, kami atlet paralimpik menggugah persatuan dari seluruh atlet Indonesia disabilitas yang mendapatkan diskriminasi, intimidasi dari lembaga yang dipercaya oleh pemerintah. Pihak Nami harap Gubernur merjuangkan atlet disabilitas di Nahambalan Asia Paralimpik, lantaran etak atlet teh kungsi nyaking rekor dina pelatnas. Yohana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!